Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sinta Ayu Dewi Margarita Disini saya akan menjelaskan materi Quran Hadis yang berjudul Makiyah dan Madaniyah Yang pertama yaitu pengertian tentang Makiyah dan Madaniyah Pembahasan tentang ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah sesungguhnya adalah memahami tentang pengelompokan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan waktu dan tempat turunnya Para ulama mengemukakan definisi Makiyah dan Madaniyah ada dalam empat perspektif Empat perspektif itu yaitu yang pertama masa turunnya atau zaman An-Nuzul Yang kedua yaitu tempat turun atau makan An-Nuzul Yang ketiga yaitu objek pembicaraan atau mukhotob Dan yang terakhir yaitu tema pembicaraan atau disebut juga maulu Yang pertama menurut masa turunnya atau zaman An-Nuzul Teori ini berorientasi pada sejarah waktu turunnya ayat Al-Quran Menurut teori ini pengertian Makiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad berhijrah Yang kedua yaitu menurut tempat turunnya atau makan An-Nuzul Menurut teori ini ayat-ayat Makiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah sekalipun turunnya ayat tersebut setelah Nabi Muhammad hijrah Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah sekalipun turunnya ayat tersebut di Mekah Namun pada kenyataannya ada beberapa ayat yang tidak turun di Mekah maupun di Madinah Seperti tempat turunnya Quran Surat At-Taubah ayat 42 adalah bertempat di Tabuk Dan Quran Surat Az-Zuhruf ayat 45 bertempat di Baitul Magdis, Palestina pada malam Isra Mi'raj Yang ketiga yaitu menurut objek pembicaraan atau mukhotob Menurut perspektif ini ayat-ayat Makiyah adalah ayat-ayat yang hitopnya ditunjukkan kepada penduduk Mekah Sedangkan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang hitopnya ditunjukkan kepada penduduk Madinah Menurut asumsi para sarjana muslim bahwa kebajakan ayat Al-Quran itu yang dimulainya dengan ungkapan ya ayuhannas menjadi kriteria makiyah Sedangkan ungkapan ya ayuhallari na'amanu itu menjadi kriteria Madaniyah Teori ini disandarkan atas riwayat Abu Ubaid dari Makmun bin Mihrom dalam kitab Fada'il Al-Quran Yang menjelaskan bahwa ayat Al-Quran yang memuat panggilan dengan ya ayuhannas atau ya bani adam Maka ia adalah ayat makiyah dan ayat yang menggunakan panggilan ya ayuhallari na'amanu Maka ia adalah ayat Madinah Hadis riwayat Abu Ubaid dari Makmun bin Mihrom Empat yaitu menurut tema pembicaraan atau maudu Menurut perspektif ini definisi makiyah adalah ayat yang memuat cerita umat dan nabi-nabi terdahulu Sedangkan definisi Madaniyah adalah ayat yang berisi tentang hudud faroid ketentuan hukum dan mu'amalah Teori ini didasarkan pada salah satu riwayat Hisham dari ayahnya Al-Hakim yang menyebutkan bahwa Semua surah yang memuat aturan-aturan ketentuan-ketentuan maka ia termasuk surat Madaniyah Dan semua surat yang memuat tentang peristiwa masa lampau maka ia termasuk kategori makiyah Hadis riwayat Hisham dari Al-Hakim Selanjutnya yaitu karakteristik makiyah dan madaniyah Dari keterangan sahabat nabi radiyallahu anhu dan tabi'in Dalam membangun teori makiyah dan madaniyah Maka dapat ditemukan karakteristik dan ciri khas ayat dan surat makiyah dan madaniyah Para ulama pun telah menerangkan pula beberapa ketentuan dan ciri-ciri untuk mengetahui antara surat makiyah dan madaniyah Di antaranya yaitu karakteristik ayat dan surat makiyah Kita bisa mengetahui ayat dan surat itu tergolong makiyah dengan ciri-ciri berikut ini Yang pertama setiap surah Al-Quran yang didalamnya terdapat lafaz kala adalah termasuk surat makiyah Lafaz kala ini disebutkan sebanyak tiga-tiga kali dan terdapat di dalam dua lima surah yang semuanya terdapat pada bagian akhir dari Al-Quran bahwa mayoritas separuh akhir dari Al-Quran itu turun sebelum hijrah Contohnya Yang artinya kemudian sekali-kali tidak kelak mereka mengetahui Quran surat An-Naba ayat 5 Ciri yang kedua yaitu setiap surah yang didalamnya ada bacaan sajadahnya maka surat tersebut adalah makiyah Yang mana dalam Al-Quran terdapat 15 ayat sajadah seperti surat An-Najm, Al-Alak, dan lain-lainnya Ciri yang ketiga yaitu setiap surah yang diawali ataupun dibuka dengan huruf hijrah Maka ia termasuk ke dalam golongan makiyah Seperti surah Al-A'rof, Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijjar, dan lain sebagainya Kecuali dua surat panjang yaitu Al-Baqarah dan Al-Imran Yang keduanya adalah Madaniyah Contohnya Aliflamin Terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 1 Yang keempat yaitu setiap surah yang berisikan kisah-kisah para nabi, para kaumnya, dan juga umat-umat yang terdahulu adalah termasuk golongan makiyah Selain dalam Quran surat Al-Baqarah dan Quran surat Al-Ma'idah Yang kelima, setiap surah yang menceritakan tentang kisah Nabi Adam dan Iblis adalah makiyah Kecuali surat Al-Baqarah Contohnya dalam Quran surat Al-A'rof ayat 172 Yaitu yang artinya Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul Engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat Kamu tidak mengatakan Sungguhnya kami, Bani Adam Adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan Ciri yang keenam, yaitu di dalamnya terdapat keterangan adat istiadat orang kafir Orang musyrik, orang yang suka mencuri, merampok, membunuh, dan lain sebagainya Yang ketujuh, yaitu Ayat dan surah-surahnya pendek dan ringkas Serta memiliki kesamaan cara penyampaian atau gaya bahasanya Ciri yang kedelapan, yaitu surah-surahnya itu berisi ajaran tentang akidah Atau tawhid Yang berisikan penyembahan terhadap Allah SWT semata Risalah Nabi Muhammad, hari akhir Mujadalah, kamu syrikin dengan dalil-dalil akal dan ayat-ayat kauniyah Yang kesembilan, yaitu surah-surah yang berisi seruan untuk berpegang pada akhlak luhur dan berbuat baik Dijelaskan dengan sangat mengagumkan sehingga menyebabkan orang itu benci kepada kekafiran, kemusyrikan, kefasikan, dan lain sebagainya Selanjutnya, yaitu karakteristik surah dan ayat madaniyah Yang pertama, berisi nida ya ayuhalali na'amanu Wahai orang-orang yang beriman Yang kedua, yaitu terdapat hukum-hukum faro'id, hudud, kisos, dan jihad di dalamnya Yang ketiga, yaitu umumnya memiliki surah yang panjang Setiap surah yang di dalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab Yang keempat, yaitu berisi keterangan tentang karakter orang-orang munafik Kecuali dalam Quran surat al-angkabut, al-nisa, al-anfal, al-taubah, al-ahzab, al-fat, al-hadid, dan al-munafikun, dan juga al-tahrim Yang kelima, yaitu berisi hukum mu'amalah Seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai, utang-piutang, dan sebagainya Yang keenam, yaitu berisi hukum kemasyarakatan, kenegaraan, seperti permusyawaratan, kedisiplinan, kepemimpinan, pendidikan, pergaulan, dan lain sebagainya Yang ketujuh, yaitu berisi dakwah kepada pemeluk Yahudi dan Nasroni Seperti contoh, dalam Quran surat al-imron, al-fat, al-baqoroh, al-hujurat, dan sebagainya Setelah kita mempelajari karakteristik, ciri-ciri yang ada pada surat ayat makiyah dan madaniyah Selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam surat makiyah dan surat madaniyah Para ulama sepakat bahwa jumlah surat-surat madaniyah adalah 20 surat Dan yang menjadi perselisihan adalah 12 surat Dan selainnya adalah termasuk surat-surat makiyah Ada pun surat-surat madaniyah yang disepakati oleh semua ulama adalah Surat al-baqoroh, surat al-ma'idah, surat an-nur, surat al-fat, surat al-mujadalah, surat al-jumu'ah Dan selebihnya seperti yang tertulis pada video tersebut Surat-surat yang menjadi perselisihan diantara para ulama adalah Surat al-fatihah, surat asof, surat ar-rod, surat ta'wabun, dan lain sebagainya Berdasarkan hal ini, sisa dari surat-surat al-Quran Lainnya terhitung surat-surat makiyah dan jumlahnya ada 82 surat Untuk mengetahui surat-surat makiyah dan madaniyah Itu terdapat kriteria dan telak ukur Yakni sebagai berikut Yang pertama, yaitu kriteria waktu Sebagian berpendapat bahwa setiap yang turun pada masa sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Adalah surat-surat makiyah Dan setiap yang turun setelah hijrah adalah surat-surat madaniyah Yang kedua, yaitu kriteria tempat Sebagian berkata bahwa surat-surat yang turun di Mekah adalah makiyah Dan surat-surat yang turun di Madinah adalah surat-surat madaniyah Demikian juga, surat-surat yang turun di sekitar daerah Mekah adalah surat-surat makiyah Dan surat-surat yang turun di sekitar daerah Madinah adalah surat-surat madaniyah Yang ketiga yaitu kriteria mukhotab atau audiens Sebagian memperhatikan pada yang diajak bicara oleh wahyu dan mereka berkata Apabila surah itu diperuntukkan bagi masyarakat Mekah, maka surah itu adalah termasuk surah-surah makiyah Dan jika surah-surah itu diperuntukkan bagi penduduk Madinah, maka surah-surah itu madaniyah Kriteria untuk mengetahuinya adalah jika surah-surah itu menggunakan ya ayuhan nas adalah makiyah Dan jika menggunakan ya ayuhan ladina amanu adalah madaniyah Setelah kita mempelajari pengertian, macam-macam, karakteristik Lalu apa sih manfaat dari kita mempelajari makiyah dan madaniyah itu? Manfaat mempelajari makiyah dan madaniyah itu antara lain Yang pertama, dapat digunakan sebagai alat bantu bagi mufasir atau pentafsir untuk menafsirkan Al-Quran Pengetahuan akan tempat turunnya ayat dapat membantu mufasir untuk menemukan penafsiran yang benar Dari sana, mufasir juga dapat membedakan mana ayat yang nasih menghapus dan mansuh yang dihapus Maupun ayat taksis atau penghususan Manfaat yang kedua, yaitu dapat mendalami gaya bahasa Al-Quran Dan mengaplikasikannya sebagai metode berdakwah Misalnya, dapat dilihat pada makiyah bahwasannya bahasa yang digunakan cenderung pendek-pendek dan berisi peringatan maupun kabar gembira Sedangkan madaniyah berisi kalimat-kalimat panjang yang membahas tata cara kehidupan sehari-hari Yang ketiga, yaitu dapat mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad melalui turunnya ayat-ayat Al-Quran Membahas makiyah dan madaniyah berarti juga membahas proses dan sejarah perjalanan beliau dalam berdakwah Selain itu, dari makiyah dan madaniyah dapat juga diketahui proses penerimaan wahyu dari wahyu yang pertama kali turun hingga wahyu yang terakhir diturunkan Dari pembahasan tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa makiyah adalah surat-surat dalam Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah Yakni pada masa Nabi Muhammad SAW bermukim di Mekah Sedangkan madaniyah adalah semua surat-surat dalam Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah Surat-surat yang masuk ke dalam surat Madaniyah adalah surat-surat yang turun ketika Nabi Muhammad sudah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah Sekian materi Quran Hadis yang berjudul Makiyah dan Madaniyah Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh